hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel arunika sayang oke pada kesempatan kali ini kita mungkin bahas apa ya soal pompaoli ya pompaoli custom motor ini saya bakal kupas tuntas bagi yang membuat aja terus nanti saya sebutkan juga modalnya dan cara membuatnya oke langsung aja saya jelasin dulu ini krengkes motor Revo lama ya kalau orang Jawa nyebutnya tuh Revo Kinjeng ya Nah di sini saya menggunakan tuh pompaoli ada duduk saya disini menggunakan pompaoli motor GL Pro yaitu pokoknya nih Oke kita langsung buka aja agak keras mumpung lagi dibongkar motornya ada trouble bukan kerasnya patah lagi tapi Hai eh ini custom ya buat sendiri dari plat ya enggak tebal-tebal amat sih kalau pakai sigmat paling sekitar 2 milian terus ada baut di sini ini baut ya saya bor saya lebarin lagi bautnya itu sederhana saya halusin untuk ganjal ini biar ganjal yang ini biar enggak terlepas terus jangan lupa dikasih ring nah disini saya menggunakan pompaoli motor sogun ya sogun SP kalau enggak salah itu matanya tuh berapa ya 31 32 tuh mending kita tunggu dulu 12345 ya 31 bener pakai pompaoli motor sogun dan kalau pompaoli motor sogun itu itu ininya kecil ya lubang ya itu harus di tuner lagi untuk menyesuaikan di bagian ini bagian ini begini jadi pas masuk ke sini hati-hati-hati ya jangan terlalu lebar nih saya dulu dulu nganunya kelebaran jadi agak longgar tapi tidak masalah soalnya tuh ini pake plastik khusus dia plastiknya hampir sama kayak pipa tapi masih buatan ini kalau pipa cuman menangnya lentur kalau ini dia tahan panas lebih bangga oke nih pompaoli motor GL dibentuk seperti ini segitiga ya segitiga ya segitiga setengah telur kalau nggak salahnya kita buka dulu ini biasa pakai bentuk ya bener pakai bentuk kita buka dulu bos kenapa saya ketok keras botnya bos ya jika ada yang mau custom juga bisa langsung datang ke bengkel sebenernya sih kalau bongkar kita sendiri dibuatin tukang gugupnya bisa sih oke harap maklum disini ada banyak suara mobile karena pasti pinggir lintas bengkelnya padanya ini pas di pinggir lintas jarak-jarak lima Hai hari pompaoli motor GL ini dibuat seperti ini Oke ini bautnya saya menggunakan baut payung kalau nggak nyangkut ini untuk perpaknya saya buat sendiri dari kertas nasi bungkus ini biaya dulu membuatnya itu sekitar hampir 400 kalau nggak salah tapi kita jelasin satu aja ini kemarin ngecornya tuh ini saya ngecor sendiri maaf agak jelek sedikit ya cuma dia nggak apa-apa lah ngecor sendiri ya kalau misalkan ngecor kan orang itu paling yang anggaran 150 lah kalau enggak seratnya sampai 200 lah 150 kalau 200 kisaran itulah kalau ngecor kan sama ngeratainnya itu bergak perkara gasa yang ngecor sendiri jadi jadi saya ngeratakan ini sekitar 45000-45000 udah lama juga ini dicorful diratain sama ini kompolnya dibor lagi dibuat baru sini ininya dibukanya ada semacam kuningan dia di buka terus di bor bornya lupa saya pakai berapa bor bor boran berapa pakai ganda kayak gandanya disini ya gimana ya sama gilnya tuh gilnya bisa gak tau punya motor sogun kalau di daerah saya nyarinya itu yang ada cuman di Muara Bungo di SG SGP simpang eh simpang apa nama itu sungai Pinang ia simpang sungai Pinang Hai di situ ada itu tuh kemarin tinggal satu kebenaran kebenaran sekali tinggal satu tapi kalau misalkan males beli sebenarnya bisa di luar-luar tapi agak rekod sedikit soalnya apa buat girnya Hai yang namanya humemet bukan butuh ketelitian yang tinggi kita nyari praktisnya aja ya ini udah anggaran 200 sama kakainya ya udah sama nai sama ini nai-nai untuk 10 nah sama ini udah saya sebutin tadi harganya belum ini harganya itu kisaran 55.050 saya beli kisaran itulah pokoknya tuh dulu setahun yang lalu kalau ini saya beli tuh anggaran 100 kebawah pokoknya itu kalau kalau nggak salah ya 80.000 atau berapa 80.000 atau mau pengen murah lagi ya cari di perosokan motor-motor PL yang yang sudah simpulatu banyak kalau di sini agak susah menariknya soalnya orang udah pada ngerti Oke udah jelas ya mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi ya komen aja di bawah atau nanti saya kasih tahu akun sosial media saya di IG ya jangan lupa di follow bisa juga tanya-tanya di situ Hai akun video saya tuh namanya firma spasi Oke firma underscore PCA 031 di follow aja yang penting kalau ada gambar motor saya yang itu tuh tuh atau punya saya tuh Oke mungkin sekian dulu video dari saya jika menyukai video ini silahkan like dan subscribe ya dan jika tidak silahkan tekan tombol dislike Hai dan jangan lupa juga untuk follow IG saya jika ingin bertanya-tanya birma underscore PCA 031 itu semua cat pasti saya tanggepi bagi yang ngecatnya waras tapi kalau enggak ya enggak Oke segitu saja video dari saya mungkin ada tambahan sedikit nih totalnya belum saya sebutin eh udah yang diawal tadi Oke kita ulang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya see you next time dan bye